Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini Ayo anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran Jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Yuk kita baca sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku Amin Saudak Allahul Azim Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari Dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu Anak-anak Materi untuk hari ini adalah Tema 3 Tugasku sehari-hari Subtema 1 Tugasku sehari-hari di rumah Pembelajaran yang ke-6 Berkumpul bersama keluarga Pada hari minggu Siti berkumpul bersama keluarga Ayah dan ibu bercerita tentang masa kecilnya Ayah menceritakan masa kecilnya Waktu kecil ayah tinggal di desa bersama kakek dan nenek Desa ayah terletak di lereng gunung Di sekitar rumah kakek terdapat sawah yang luas Kakek memiliki sawah yang luas Ayah sering membantu kakek pergi ke sawah Menanam sayur, jagung, dan padi Sawah kakek sangat subur Ayo anak-anak selanjutnya kita bercerita Ceritakan keadaan lingkungan desa berdasarkan pengalamanmu Dan teks yang tadi sudah kita bacakan Misalnya Pada saat liburan, saya dan keluarga pergi ke desa Di desa banyak sekali pohon yang rindang Udara di desa sangat sejuk Di desa sangat jarang orang menggunakan kendaraan sepeda motor atau mobil Sehingga udara di desa sangat bersih dan tidak ada polusi Ayo anak-anak selanjutnya kita berlatih Buatlah kalimat sederhana dari kata-kata di bawah ini Ingat anak-anak Membuat kalimat diawali dengan huruf kapital Dan diakhiri dengan tanda titik Contoh kalimat yang pertama ada kata desa Kalimatnya Saya ingin berlibur ke desa bersama keluarga Hasil pertanian dari desa sangat bermacam-macam Ada sayur-sayuran berasal dari desa Ada buah-buahan juga berasal dari desa Kita dapat membeli sayur dan buah Dengan berbagai pecahan uang Seperti Satu ikat kacang panjang Seharga 500 rupiah Lalu Satu kilogram tomat Seharga 2000 rupiah Lalu Satu sisir pisang Seharga 5000 rupiah Dan Satu ikat bayam Seharga 1000 rupiah Jadi ini adalah beberapa daftar harga sayur dan buah Baik anak-anak Sekarang ayo kita berlatih Pasangkanlah harga berikut dengan nilai uang yang sesuai Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini Kerjakan di buku paket Tema 3 Halaman 39 Ayah juga menceritakan Tentang suasana di desa Di desa udaranya sangat sejuk dan pemandangannya sangat indah Ayo sama-sama kita bernyanyi Bernyanyi lagu yang berjudul Desaku Ciptaan El Manik yang bertempo 6 per 8 Desaku yang ku cinta Kerjaan hatiku Tempat ayah dan muda dan hamdai tolanku Tak mudah ku lupaku Tak mudah bercurang Selalu ku rindukan Desaku yang pernah Bagaimana anak-anak Menyenangkan bukan Bernyanyi lagu desaku Nah kalian bisa menyanyikan lagu desaku Dengan diiringi musik buatan Kalian perhatikan contoh berikut ini Selamat mencoba anak-anak Alhamdulillah Terima kasih anak-anak Soleh dan Solehah Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya Belajar di rumah Jangan lupa tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini Dapat bermanfaat bagi kalian Dibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya